Tiongkok Kita sekarang membahas bagaimana Tiongkok membangun sebagian negaranya dalam waktu yang sangat singkat. Kita semua tahu sejak tahun 1985an, Tiongkok langsung membangun 113 kota dengan populasi awal setiap kota tersebut di tahun 1985an adalah sekitar 500 ribuan penduduknya. Kalau saat ini Indonesia membandingkan populasi 113 kota tersebut, di Indonesia mereka saat ini adalah kota kecamatan. Sekarang, 113 kota di Tiongkok tersebut, sekarang rata-rata penduduknya 5,4 juta jiwa. Dan atau kurang lebih sama dengan Barcelona, sama dengan Atena, atau Surabaya lah kira-kira. Kota tersebut semuanya metropolis city, kota yang mega. Bangunan bertingkat di atas 30 lantai sebagai tempat tinggal, di setiap kota tersebut ada lebih 2.000 unit bangunan. Ditambah perkantoran dan perniagaan, ada 3.000 bangunan besar di kota-kota tersebut per kotanya. Kecepatan membangunnya sungguh di luar perkiraan banyak kaum akademisi barat. Yang kalau dipikiran cara barat, pertanyaannya kok bisa sih Tiongkok membangun segitu cepatnya? Uangnya dari mana? Itu pertanyaan pemikiran barat yang juga banyak menjadi pola pikir pejabat 6 presiden Indonesia hingga saat ini. Sama mikirnya dengan pola pikir barat tersebut. Kalau Tiongkok membangun dalam 40 tahun, mereka membangun 25 miliar meter persegi bangunan tempat tinggal. Membangun 150.000 km rel kereta api, lalu membangun dan memperbaiki 400.000 km jalanan. Kalau duitnya dari hutangan, siapa yang minjemin? Jadi, kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu logikanya, kita sudah tahu caranya Tiongkok membangun. Tinggal pejabatnya punya nyali apa enggak, pejabat Indonesia ya, untuk meniru cara Tiongkok. Terbukti, incumbent saat ini tidak melakukannya. Mantan incumbent juga tidak melakukannya. Oposisi yang saat ini bahkan seakan-akan tidak punya ilmunya, buktinya mereka hanya nyangga aja bisanya. Apa yang incumbent saat ini kerjakan tanpa saran solutif. Lalu, ke depannya Indonesia bagaimana? Ya, orang yang bernyali dan berilmu memang kunci pemimpin yang kita cari ke depannya yang akan melakukan apa? Yang akan membangun bersama rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dengan kekuatan sendiri 100%. Lalu, rencananya bagaimana? Kita akan membangun 50 kota segera. Cerita 50 kota baru dibangun oleh New Mind tersebut, judulnya adalah The Tale of 50 Cities. Sungguh, kita ke depan dalam 21 tahun ke depan akan membangun 50 kota baru yang terdiri dari beberapa kota yang ada diperbesar dan beberapa kota dibangun dari nol. Kita, satu ibu kota IKN, IKN di Penajam. Seperti maunya pemerintah sekarang. Yang pasti, kita akan lanjutkan membangunnya. Namun, belum tentu buat ibu kota negara. Tetapi, membangun sebanyak 50 kota berbarengan dengan Penajam. Penajam pasti kita bangun. Kota-kota itu masuk economic zone atau kota kawasan zona ekonomi khusus. Dalam 21 tahun ke depan, 50 kota ini berdiri dengan memiliki kekhususan. Misalnya, di Merauke akan menjadi food estate, food city basisnya. Ada Silicon Valley-nya Nusantara di wilayah yang bersuhu stabil di sekitar 22 derajat Celsius. Ada heavy industry yang dibangun dekat dengan pelabuhan. Ada kota kesehatan yang berhawa segar dekat air dekat semua akses. Kota berbasis perikanan di lokasi di setiap waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Ada kota berbasis dunia nelayan, maritim, dan teknologi kelautan, serta masih banyak lagi. 10 kota baru dibangun di Jawa, yang 40 kota di luar Jawa yang ditarget. Dalam 20 tahun ke depan, 150 juta populasi manusia Jawa akan pindah 50 juta penduduk menyebar ke seluruh Indonesia. Sehingga, ketika populasi di tahun 2045 yang diperkirakan adalah 340 juta manusia Indonesia, terbagi rata di semua wilayah dan semuanya makmur. Di setiap kota, zona ekonomi akan menggunakan E-Rupiah berbasis printing money yang beredar hanya di zona ekonomi khusus yang nilainya 1 banding 1 dengan rupiah. Target perkota zona ekonomi khusus ini berinvestasi adalah 500 triliun rupiah atau 25 ribu triliun dana dibutuhkan untuk membangun 50 kota baru tersebut yang akan membangun 10 miliar meter persegi bangunan rumah tempat tinggal. Output yang ditarget pastinya adalah setiap keluarga Indonesia punya rumah tinggal yang layak. Ada 100 juta rumah, apartemen, kondominium, dan berbagai tipe tempat tinggal berikut sarana walkable city dan livable city yang akan dibangun dalam 21 tahun ke depan. Menunjang 50 kota baru tersebut, maka pabrik besi dengan kapasitas seperti Krakato Steel akan dibangun lebih dari 100 pabrik. Pabrik semen yang akan dibangun akan meningkatkan seribu kali lipat kapasitas terpasang saat ini. Power plant pembangkit listrik semuanya adalah swasta yang membangun dan mendistribusikannya. Boleh pakai nuklir thorium untuk daya listriknya. BUMN yang terlibat hanya 10% dari saat ini karena dari 800 BUMN hanya tinggal 10 saja yang masih dipertahankan. Di sisi pejabat dan pemerintah, tidak ada proyek lagi di pemerintah yang bisa dibagi-bagi model sekarang. Pemerintah hanya meregulasi. Kawasan zona ekonomi di bawah otorita masing-masing berlaku hanya 20 tahun yang ditunjuk presiden langsung dan bertanggung jawab ke presiden. Jabatan ketua otorita ini masing-masing lapor langsung ke presiden. Setelah itu akan dibubarkan dan ditarik ke pusat di bawah kementerian terkai. Jah, ngelamun aja nih New Mind. Gak mungkin lah semua itu terjadi. Nyimpi. Lebih baik manut sama yang jabat sekarang. Juga memilih pemimpin nanti. Terlihat peduli pada rakyat di sosmed dan di media. Wess, rausah macem-macem hidup itu. Manut aja. Jangan kayak New Mind. Mau jadi penguasa dunia lah. Gak mungkin. Bukan begitu jalan hidup bangsa Indonesia ini dan negara Indonesia ini. Yang bener yang seperti sekarang. Amin.